assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dipisahkan dari matanya kemudian disini ada gula pasir nah ini kita pakai secukupnya aja ya teman-teman dan disini ada kayu manis nah ini kita pakai secukupnya aja jadi bahan-bahannya ini aja ya teman-teman kemudian ini ada kita tambahkan cengkeh ini kita pakai juga secukupnya aja supaya ada aroma wanginya kalau teman-teman mau ditambahin gincu warna kuning supaya warnanya itu ngejreng juga boleh tapi kalau enggak mau pakai nanasnya aja juga boleh ya teman-teman ya teman-teman kita tambahkan warna makanannya oke langsung kita mulai aja disini nanasnya akan kita potong-potong terlebih dahulu supaya gampang ya teman-teman nah kemudian yang udah kita potong-potong ini sebagian kita akan blender menggunakan chopper kalau teman-teman di rumah enggak ada chopper bisa pakai blender biasa ya teman-teman blender buah ini sekali blender ini satu buah nanas ya teman-teman setelar cutось dan adon kita yang udah halus kita terlebih bahas kopi terlebih dahulu nah ini selanjutnya caranya sama ya teman-teman kita potong-potong nanasnya dan kita blender pakai chopper sampai selesai nah teman-teman disini kualinya udah kita senjakan dan ini selai nanasnya yang udah kita haluskan ya teman-teman dan kita chopper kita masukkan aja ke kuali masukkan semuanya ya nah ini sebelum kita masukkan gula ini kita keringkan dulu ya teman-teman airnya sampai benar-benar mengering mungkin kita tambahkan kayu manis dan cemkehnya wangi saya wangi teman-teman selainnya ini kita masak kita tambahkan sedikit pewarna makanan ke warna kuning ya teman-teman yang oran supaya warnanya cantik bisa sedih aduk-aduk ya teman-teman supaya ini nggak kering aduk-aduk terus sampai dia warnanya merata nah teman-teman ini udah mulai mengering ya teman-teman nanasnya selainya kita boleh tidak boleh kita masukkan gula pasirnya ini berlepasannya kita pakai satu kilo kita semuakan sebelum kita aduk ya teman-teman nah kalau udah kering seperti ini apinya dikecilkan supaya adanya nggak bosong dan cepat merambut ya teman-teman nah ini kita masak sampai dia mengental ya teman-teman sampai merambut selainnya sampai benar-benar kering airnya nah teman-teman ini dia selain nanasnya udah mengental ya teman-teman dan udah kering airnya nah ini gulanya udah mengental udah siap ya selainnya ya teman-teman udah selesai kita masak kita matikan aja kompornya ini kemudian sebelum kita taruh kulkas ini kita nyalinkan terlebih dahulu ya teman-teman kalau udah benar-benar dingin baru kita simpan yang kulkas kalau bisa buat roti nanti bisa digunain kita matikan aja kompornya ini kita angkat aja teman-teman kita taruh di wadahnya cantik sekali ya teman-teman warnanya nah kalau nggak ditambahin pewarna makanan dia warnanya pucat ya teman-teman nah teman-teman ini dia selain nanasnya udah selesai kita masak wow cantik banget ya teman-teman jadi buat teman-teman semuanya yang mau coba silahkan teman-teman coba di rumah resepnya nanti bahan-bahannya aku akan tulisin di deskripsi teman-teman bisa lihat disitu terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir semoga bermanfaat jika teman-teman suka sama video ini jangan lupa untuk like video ini subscribe yang belum subscribe dan share jika bermanfaat sampai ketemu lagi teman-teman semuanya pada video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh